ini banyak pilihan ya biasiswa yang ada di sini ada biasiswa S1 jalur tes Iya cari jawab jadwal tes biasiswa terdekat di kotamu dan dapatkan kesempatan biasiswa yang lebih besar dan juga di sini ada biasiswa S1 jalur rapot jadi daftar menggunakan rapot ya dan siapkan nilai rapotnya dan hasilnya adalah biasiswa jadi ini menarik banget ya ada jalur tes ada kemudian jalur rapot dan berikutnya lagi yang menarik juga ini adalah ada biasiswa S1 jalur prestasi jadi ada jalur tes rapot terus ini prestasi nah prestasinya apa bisa saja bidang akademik ataupun non-akademik ya dan mendapat penghargaan misalnya saja kalau akademik mungkin olimpiade seperti itu yang jelas olimpiade misalnya ya non-akademik barangkali yang sifatnya adalah seni ataupun mungkin olahraga ya dan juga nih yang menarik ada juga biasiswa S1 ini jalur UTBK ini menggunakan nilai UTBK ya jadi ini UTBK nya bisa digunakan ujian tulis berbasis komputernya ya untuk kemudian mendaftar dan dapat biasiswa terus ada juga nih biasiswanya adalah jalur UNBK nah ini menarik banget ya bagi kalian nih yang masih bingung untuk kuliah di mana dan kemudian pengen dapat biasiswa dan tentu berguruan tingginya berkualitas oke ya ini jadi pilihan ya dan juga ada biasiswa S1 jalur online tes oke pasti pada penasaran ya nah sebelum lebih lanjut kenalkan terlebih dahulu ini adalah channel psikologi menjawab tempat buat sharing-sharing terkait sama psikologi dan jadi sarana buat menyampaikan informasi ya terkhusus disini adalah biasiswa psikologi tips-tips dan hal apa saja yang sekiranya menarik ya ini juga ada biasiswa nih biasiswa S1 S2 S3 nih ke India atau di India ya terus kemudian juga ini habis sharing-sharing kuliah S3 di Belanda terus kemudian juga ada biasiswa dari Bank Indonesia silahkan dikepoin jadi banyak banget biasiswa aperti BUMN ini masih sampai 1 Juli ini buat kuliah juga ini yang sepertinya minatnya paling banyak dan disukai ini pengunjungnya ya karena jadi peluang nih kuliah di Universitas miliknya BUMN gitu ya terus kemudian ada biasiswa Thailand Taiwan terus kemudian Rusia dan banyak banget dan juga yang mungkin butuh giveaway ya ini hadiah silakan untuk bisa cari nih ini ada giveaway terus kemudian buka informasinya ya lihat kolom deskripsinya klik disitu ada juga yang mungkin butuh giveaway pulsa mana nih ya ini ada pulsa nih 29.000 untuk 22 orang silahkan dikepoin juga nih yang IPS jangan khawatirnya juga ada biasiswa S1 manajemen S1 akuntansi bisnis termasuk juga buat yang S2 atau S3 silahkan dikepoin ya dan subscribe channel Psikologi Menjawab sehingga bisa mendapatkan banyak informasi terkait biasiswa oke kita lanjutkan ya nah ini adalah biasiswa dari Presiden University nah barangkali ada yang baru dengar atau mungkin sudah dengar juga saya lanjutkan ya selain tadi biasiswa S1 jalur NBK terus jalur online test ini ada juga nih daftar S1 jalur fast track ya fast track ini double degree ya ini menarik banget ya jadi kuliahnya sebagian di sini sebagian nanti di luar negeri rekre seperti itulah umumnya fast track intinya satunya di Indonesia satunya nanti di luar nah ini menarik banget jadi nanti dapat gelarnya itu dua ya jadi gelar dari universitas yang ada di Indonesia dan kemudian di luar jadi sebagian SKS nyantar ke luar negeri wah ini menarik banget ya dan juga ada daftar S1 jalur online online learning ini dapat waktu yang lebih fleksibel untuk menemukan di jadi ini ini kayaknya nih ini menurut saya luar biasa ya ini ini semacam kuliah yang sifatnya online berarti kesebanyakan waktunya di rumah tapi tetap nanti prosesnya seperti kuliah biasa terus kemudian juga ya seperti biasa lah semuanya dan tentu menyenengin banget lah kalau kuliah di rumah ya paling kalau situasi sekarang ya ada juga program non-reguler non-reguler itu apa sih non-reguler itu adalah program boleh dibilang untuk jalur-jalur terkata mungkin orang sudah bekerja tapi waktu itu belum sempat kuliah seperti itu ya Nah bisa nih ngambil ini ya Nah ini tuh ada S1 jalo profesional ini untuk karyawan ini bener kan untuk karyawan terus kemudian ya mungkin tuntutan dari apa tuntutan dari institusinya harus kemudian ini standarnya sekarang mesti S1 nih seluruh karyawannya misalnya atau misalnya ada peluang kenaikan kali karir kalau misalnya mesti S1 nah ini jadi jadi peluang juga ya terus kemudian ada jalur eksekutif ini buat profesional karyawan yang sibuk terus kemudian di akhir pekan ya ini di akhir pekan kalau ini mungkin boleh dibilang jalur profesional setiap hari kalau ini weekend ya jadi akhir pekan Oke terus kemudian selain S1 ini juga ada informasi S2 terkait sama daftar S2MS itu ya jadi ada juga ini ya ada MBA MBA jadi pilihan nih terus kemudian juga ada kelas program jadi ASEAN APAC EMEA ya dan kemudian juga kelas internasional dengan Cine Program ya International Cine Program oke nah ini adalah informasi-informasi terkait sama peluang biasiswa dari Presiden University Mari kita kepoin ya sebenarnya seperti apa sih nah Presiden University ini kalau kita lihat di sini ya ini akreditasi A jadi nggak perlu khawatir soal kualitasnya ya akreditasi A terus kemudian juga kampus terletak di kawasan industri terbesar di Asia Tenggara artinya nggak perlu khawatir bahwa oh ini tempatnya dimana dimana gitu ya ini tempatnya adalah di kawasan industri di sini ada sekitar 1700 perusahaan multinasional dari berbagai negara ya terus kemudian juga nah ini yang menarik juga ya ini menggunakan bahasa Inggris full jadi siap-siap lah kalau kuliah di sini ini pengantarnya itu bahasa Inggris ya nah tentu kalau lulus dari sini kan chastiscus lah bahasa Inggrisnya ya itu terus kemudian terkait sama many student housing and pembinaan karakter jadi juga ada semacam pembinaan karakter ya di tahun pertama tinggal di asrama terus kemudian ada pembinaan boleh dibilang karakter atau soft skill ya dan juga ada program internship di Indonesia dan luar negeri semacam magang ya jadi magangnya itu satu sampai dua semester penempatan dikelola internship career center ini semacam bagian dari unit universitas ya memang yang mengurusi khusus lah soal itu dan menjalin kerja sama khusus ya yang nanti bisa menyalurkan para mahasiswanya untuk bisa magang lah kira-kira seperti itu ya 20 persen komunitas mahasiswa internasional nah ini nggak perlu kemudian kerasa hiran kalau misalnya datang ke situ dan ada banyak dari mahasiswa mahasiswa asing ya dan tentu ini jadi kesempatan ya saatnya kita berpikir global ya ting lokal global pokoknya ya kita mesti ya sekarang jaman globalisasi terus jaman digital lah batas-batas negara itu sudah boleh dibilang hampir nyaris nggak ada nah ini kesempatan yang buat jalan kerjasama ya dengan banyak pihak kan kalau misalnya reoni ntar kemana-kemana kan itu kan ya nah program pertukaran mahasiswa ini jadi kesempatan juga ke banyak negara nih pilihan terus waktu tempuh studi nah ingat banget kalau kuliah termasuk di banyak tempat atau hampir semuanya ya itu S1 kan 10 semester atau 5 tahun kalau dulu mungkin sampai bisa 7 tahun ya tapi sekarang mau nggak mau bahkan ada yang 4 tahun harus selesai nah ini tantangan banget kalau disini masih ada toleransi ya sekalipun ini ada yang bisa cepat ya 3 tahun 4 bulan ya terus kemudian juga ada semangat entrepreneurship atau bila dibilang ini juga juga jadi perhatian kampus jadi ada kuliah nih ya kuliah bisnis dan pelibatan praktek bisnis dan juga ada 32 club atau komunitis ya ini terkait sama apa itu semacam kalau di tempat mungkin semacam unit kegiatan mahasiswa seperti itu ya kelompok hobi ya mungkin pengacian ilmiah bisnis dan yang lain-lain nah ini saya kira menarik sekali menarik banget ya buat anda yang sedang mencari kuliah bisa nih daftar di Presiden University kalau ingin dapat biasiswa ya klik aja disitu ya nanti saya santumin deh di apa nama linknya ya biar langsung terhubung untuk daftar yang link-link biasiswa itu ya nah misalnya deh misalnya kita kepoin lagi nih ah biar sesuanya ini ya ini ada banyak pilihan yang ditawarkan untuk kuliah disini ya ya ini Presiden University Merit Scholarship jalur tes tadi yang jalur tes tadi via ini pas ujian masuknya ya ini scholarshipnya ada berapa skema ini ada sembilan skema ya dari satu dari tes ini ya kalau misalnya wah ini kalau IPK nya segini 3,50 lebih ini gratis semesterannya nah nah terus kalau misalnya IPK nya 3,50 ini eh 8 juta ya ini ya ini gimana bahasanya ya ya intinya nanti bisa dikepoin lebih lanjut lah nah kalau misalnya eh ini ada juga ini ya 32 juta ini kalau misalnya nggak bayar gitu kan ya tapi kalau bisa nggak gratis kan no no enak banget ya Danda Presiden University Bright Scholarship jalur rapot ini kalau pakai jalur rapot oh ini kalau ini tadi yang sudah kuliah disitu ya terus kemudian pengen dapat biasiswa gitu pakai IPK nya jadi didaftarin terus per semester nanti bisa dapat biasiswa segini kalau nggak nih bayarnya segini berarti ya terus kemudian nih kalau pakai fiara pot ini sekarang misalnya kalau nah ini pakai tes juga ya rapot rapot submission evaluation nanti akan dievaluasi ini bagian rapotnya sudah pakai IPK bisa ya tapi kalau yang belum seperti apalah ini mungkin bisa di cek juga ini bagaimana boleh dari tanyain saya kirain dia ada WN nya disini ya WhatsApp Aspress Unif ya bisa ditanyain ya kalau misalnya nilai saya masih biasa tuh 7 8 9 itu gimana nih dikonversi jadi nah ini bisa ditanyain ya terus mengundar Presiden University Sport performing visual art scholarship ini tadi saya bilang kalau yang non-akademik ya mungkin sport olahraga ataupun menari gitu kan ya ini ada kategori-kategorinya kalau tingkat kota nih satu trofi per tahun segini ya persenannya ya tapi kalau internasional misalnya juara satu sampai juara tiga nih free free nih ya 100% nih nggak bayar untuk semesterannya ya terus kemudian juga Presiden Universitas ASEAN APAK IMEA scholarship scheme for international student nah ini buat yang internasional ya Nah silahkan untuk mungkin bisa ini saya hanya review saja psikologi menjawab review untuk informasi lebih lanjut bisa ditanyakan di Presiden University ya termasuk misalnya ini biaya siswa ini meng cover apa aja apa saja misalnya apakah SKS nya masih sudah masuk sini atau mesti bayar juga misalnya ya bisa ditanyain termasuk misalnya katakan ada nggak biaya yang lain-lain misalnya yang bayar apa bayar apa gitu kan ya Nah itu penting banget buat rekan-rekan buat anda semuanya untuk tanyain informasi lebih detailnya sehingga nanti ketika memang mau kuliah disitu nih bener-bener mantep lah oke ya itu baik semuanya terima kasih terima kasih atas sampai gelibatnya terima kasih atas perhatiannya silahkan untuk subscribe ya channel psikologi menjawab dan bagikanlah ke teman ke saudara ke kerabat ke siapa aja yang segeranya membutuhkan barangkali ini jadi kesempatan buat mereka kuliah dan dapat biasiswa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya silahkan terima kasih atas perhatiannya silahkan terima kasih atas perhatiannya silahkan Terima kasih.